Maha siswa yang tergabung dalam Cipayung Plus berunjuk rasa ke kantor DPRD Kalbar menyoroti formasi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tingkat provinsi yang hanya tersedia bagi guru agama Islam. Kalimantan Barat sebagai salah satu wilayah yang beragam dinilai harus mengakomodasi semua golongan. Setidaknya ada lima poin yang menjadi tuntutan mahasiswa, yakni meminta BKD Kalbar menunda pelaksanaan seleksi P3K bagi guru agama SMA dan SMK, mendesak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar mengevaluasi formasi yang ada, mendesak Gubernur Kalbar memastikan tersedianya formasi guru agama non-muslim, meminta agar Kepala Dinas Pendidikan memastikan agar setiap proses perekrutan ASN di Kalbar mengakomodasi semua golongan, serta meminta DPRD Kalbar memfasilitasi penyelesaian polemik penerimaan P3K, agar formasi guru agama non-muslim juga diberikan. Hari ini bahwasannya yang di tingkat Provinsi Kalimantan Barat, artinya SMA dan SMK, pada saat ini kita ketahui formasi yang kosong untuk guru agama lain selain daripada Islam. Dan kita tahu putusan ini berugut daripada pusat, tetapi pada hari ini ketuntutan kita bagaimana Kalimantan Barat menyuarakan ini sampai ke pusat, bahwa hari ini kita punya hak yang sama. Di Kalimantan Barat bukan hanya satu agama, bukan hanya satu suku, tetapi semuanya wajib mendapatkan hak yang sama. Dari itu yang kita rindukan pada hari ini, mahasiswa dan masyarakat Kalimantan Barat. Sejumlah unsur pimpinan yakni Wakil Ketua DPRD Kalbar dan pimpinan fraksi menemui mahasiswa dalam aksi ini. Ketua Komisi 1 DPRD Kalbar yang membidangi pemerintahan termasuk kepegawaian menyampaikan, DPRD Kalbar telah membuat surat yang akan dikirim pada DPR RI untuk meminta penambahan formasi bagi guru agama non-Islam. Kami merasakan lapang internal komisi yang mana isinya adalah kami meminta kepada pimpinan DPRD untuk mencurati misi 10 DPR RI untuk menambah kuota guru agama di luar guru agama Islam yang saat ini kuotanya sudah ada sebanyak 31 orang. Saya tambahkan juga di fraksi PDI Perjuangan pada saat melakukan paripurna beberapa waktu yang lalu, kami menyampaikan juga dalam gimana-mana konfraksi dan mempertanyakan hal ini. Dan tadi dalam paripurna sudah dijawab oleh Bapak Gubernur, nanti jawabannya bisa kami share. Bisa kami bagikan jawaban ataupun klarifikasi dari Gubernur Ketua DPR. Ditemui usai rapat paripurna dengan DPRD Kalbar, Sekda Kalbar menyampaikan formasi yang ada telah diusulkan pemerintah daerah, namun ditetapkan oleh pemerintah pusat sesuai analisis dan kebutuhan. Ada analisis jabatan, peta jabatan itu sudah ada. Nah kita kan ada usul, ini kan data ini kan dari Dinas Mendirika. Nah ketika rapat di Jogja tadi, memang itulah kebutuhan yang dibuat pada ditetapkan oleh kementerian pusat lah ya, baik kementerian RB maupun kementerian Munda. Tapi itu kan kita masih ada kebutuhan-kebutuhan, analisis jabatan, kebutuhan tadi. Tadi Pak Sekda sampaikan bahwa ini juga merupakan rana dan kebenangan dari kementerian Munda. Iya, betul. Karena itu kita akan keusul. Ini akan dirapatkan, tidak sembarang kita musulkan. Karena pembinaan semua termasuk kebaikan itu ada di Kemenang. Sekda Kalbar menyatakan pemerintah Provinsi Kalbar akan terus mengusulkan kepada pemerintah pusat terkait formasi yang dibutuhkan. Sekda Kalbar juga memastikan penerimaan CASN maupun P3K tidak mungkin untuk ditunda karena berpotensi mendapatkan sanksi dari pemerintah pusat. Sebelumnya, Gubernur Kalbar sempat mengumumkan formasi penerimaan CASN dan P3K bagi pegawai tingkat Provinsi Kalbar dengan alokasi guru agama Islam sebanyak 31 formasi dan 0 formasi bagi guru non-Islam. Anugerah Ignasia, Kompas TV Pontianak